assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kisah warganet di video kali ini saya akan membahakan sebuah cerita cerita yang berjudul ku jadikan orangtuaku tumbal pesugian cerita ini ditulis oleh akun KBM yang bernama Firda Mbokdewar bagi kalian yang ingin langsung membaca ceritanya kalian bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi bagaimana kisah selanjutnya tentunya kalian harus stay di channel ini agar kalian tahu cerita selanjutnya tak usah berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya pananto terbaring lemah di atas berangka rumah sakit dengan selang oksigen yang telah terpasang dia masih belum sadarkan diri ditemani oleh Nori dan keluarganya di alam bawah sadar ia melihat sang istri yang dikelilingi oleh ratusan makhluk yang sangat menyeramkan busa lama terus berteriak untuk meminta pertolongan namun pananto tidak bisa berbuat apapun untuk menolong istrinya tersebut busa lama meronta-ronta dan mengatakan jika ia tidak sanggup menjadi pilar kerajaan ia terus berdiri dengan tangan yang selalu ke atas sedikit ia menurunkan tangan tentu penjaga akan mencambuknya tanpa ampun hanya terdengar rintihan diiringi dengan ceritan yang sangat menyayat hati pananto tantinya memikirkan cara agar bisa menembus tiri antara keberadaan dirinya dengan kerajaan yang menahan busa lama sekuat apapun ia berusaha namun tetap saja tak membuahkan hasil di tengah kebingungan yang melanda ia juga melihat seorang anak kecil yang tak begitu asing jika diperhatikan sejenak anak itu mirip sekali dengan dito sosok tinggi besar dan berbulu membawanya masuk pananto terkesiap manakala setelah anak itu menoleh kakek dito sekali memanggil dirinya cucuku tolong jangan bawa dia sosok itu terus menyeret dito tanpa menoleh sedikitpun dito pananto berteriak dan begitu membuka mata tampak sekeliling bernuansa putih dengan keberadaan nori di sampingnya syukurlah Bapak udah sadar Nori berucap pelan dengan penuh kebahagiaan sang Bapak hanya mengedipkan mata aku nanti mau pulang dulu soalnya anak-anak ada di rumah sekalian mengambil beberapa perlengkapan lainnya nanti biar Meli kesini untuk sementara ada suster yang akan menjaga pananto mengedipkan mata lagi ingin sekali ia berbicara namun bibirnya tak mampu berucap setelah beberapa jam pananto akhirnya tinggal seorang diri suster penjaga pun muncul hanya beberapa kali saja rasa bosan melanda dalam keheningan seiring dengan berjalannya waktu orang yang ia tunggu-tunggu belum juga menampakkan keberadaannya terdengar suara pintu yang dibuka oleh seseorang derap langkahnya pelan dan tak mengeluarkan sepatah katapun seketika pananto mendelik saat melihat siapa yang telah berdiri di sampingnya dengan senyum yang terus mengecek orang itu perlahan menyentuh tubuh yang tak berdaya itu Bagaimana kabarmu sahabat tercintaku kuharap kau segera mati dengan merasakan penderitaan terlebih dahulu Oh aku lupa sekarang kau sedang stroke ya sungguh keadaan yang sangat menyedihkan lelaki itu berucap sambil menarik rambut pananto lelaki itu terus saja mengecek kondisi mantan sahabatnya itu sedangkan pananto terus berusaha untuk dapat bergerak dia tak menyangka jika mantan sahabatnya itu mengetahui keberadaan dirinya sekarang Hai kenapa kau kaget ya aku bisa datang ke sini itu sangat mudah sebab anak mula yang memberitahukannya jangan terus mencoba bergerak nanti kamu jatuh ucapnya geram sambil terus menarik rambut pananto lelaki itu adalah kigening mantan sahabat pananto pertemuan ini adalah kali kedua setelah kigening memasuki rumah dera mereka lama tidak berjumpa selama beberapa puluh tahun silam setelah kejadian menyakitkan itu pananto mengira jika kigening sudah memaafkan dan melupakannya sungguh diluar dugaan kigening melakukan cara licik untuk menghancurkan keluarga pananto dengan mendekati daerah pananto masih belum mengetahui jika berkat kigeninglah daerah melakukan tumbal pesukian dengan cara mengorbankan orang tuanya terlebih dahulu kigening sengaja meminta nyiparwati untuk tidak cepat mengambil pananto dengan alasan agar lelaki itu bisa merasakan kehancuran oleh anaknya sendiri Iya kigening masih belum bisa memaafkan tentang kejadian tahun silam dimana ia harus kehilangan orang yang sangat dicintainya yaitu sang istri semua itu karena ulah Pak Nanto flashback kigening dan Pak Nanto merupakan sahabat karib mereka mulai merintis usaha bersama yaitu jual beli petai bisa dibilang usaha mereka berkembang pesat dan ramai pembeli bahkan bisa mengekspor ke luar negeri lambat laun kigening memilih untuk usaha sendiri-sendiri sebab Pak Nanto sering tidak ikut serta dalam pencarian petai mereka pun berselisih paham dan saling berebut pembeli sebab dari awal mereka sudah mengenal pemasok barang terkadang Pak Nanto memberikan harga di bawah pasaran demi menjatuhkan penjualan sahabatnya itu namun ternyata takdir berkata lain kigening lebih sukses bahkan mampu membeli mobil serta merenovasi rumah meski Pak Nanto berusaha menghancurkannya sedangkan Pak Nanto dan keluarganya ia sering mengalami kerugian karena banyak mendapatkan pembeli abstrak alias penipu karena tergiur dengan pemasok baru yang tak pasti keberadaannya dengan harga yang ditawarkan lumayan tinggi uangnya habis untuk menutupi kerugian serta gaji karyawan mau memasok ke buyur yang awal pun susah karena mereka sudah bekerja sama dengan kigening dan merasa nyaman dengannya hingga akhirnya Pak Nanto merencanakan untuk menghancurkan keluarga kigening karena iri yang ada di dalam hatinya sangat besar ia pun mulai menggoda istri kigening namun tak mendapat respon lelah berusaha akhirnya ia mencoba untuk menodainya saja apalagi timbul rasa cinta untuk istri sahabatnya sendiri malam itu kigening sedang keluar rumah untuk mengirim barang ia pun bersemangat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebab tadi pagi sang istri memberi kabar jika lo sedang mengandung 4 bulan sungguh kabar yang sangat mengembirakan sebab ini adalah anak pertama untuk dirinya dan bukan untuk sang istri iya kigening menikahi janda beranak satu namun sang anak tinggal bersama dengan mertuanya pananto mulai mengendap dan mendapati istri kigening yang sedang tertidur pulas ia pun menyumpal mulut istri sahabatnya itu dan mulai menodainya selesai melakukan aksi ia pun meninggalkannya begitu saja membiarkan istri sahabatnya itu menangis dalam luka kigening pun terkejut melihat kondisi sang istri ketika ia sudah sampai rumah kamar mereka berantakan dan sang istri sedang menangis sesenggukan tanpa menggunakan pakaian mas maafkan aku aku bukanlah istri yang baik untukmu istri kigening menjelaskan sambil menangis kau sudah memasukkan lelaki lain ke kamar kita tanya kigening sambil menarik degus sang istri katakan siapa yang melakukannya kigening mulai dipenuhi emosi hening sang istri tak dapat mengatakan siapa pelaku yang sebenarnya ia memilih bungkam sebab tak mau menyodorkan seonggok deking segar kepada sang suami apalagi ia takut kigening melakukan tindakan kriminal hanya untuk membela dirinya ia yakin suatu saat sang suami akan berubah dan mau memaafkan dirinya karena saat ini ia sedang mengandung tentu tidak akan terjadi perceraian dalam rumah tangganya harapan tinggallah harapan semakin hari semakin menyesakan dada kigening kigening mendiamkan sang istri dan jarang berada di rumah bahkan jarang memakan masakan sang istri dan mengatakan akan mencerikannya setelah anak mereka lahir bahkan saat sakit pun kigening tidak pernah peduli dengan keadaannya usaha kigening menurun drastis lantaran sibuk membahagiakan diri sendiri dengan para teman-temannya bagi kigening rumah yang dulu ia impikan berubah menjadi neraka sering ia melukai diri sendiri lantas kecewa dengan kelakuan sang istri hingga suatu hari sang istri meminum racun tepat berada di hadapannya kau gila ya jangan mati di sini bikin repot aku saja maafkan aku ucap sang istri lemah aku akan membawamu ke dokter ucap kigening bingung tidak perlu ini jauh lebih sakit daripada kau mendiamkanku aku kecewa sebab kau tidak jujur katakan siapa yang telah menidurimu aku berjanji akan memaafkanmu katakan kigening kemudian menggotong tubuh sang istri keluar rumah agar segera mendapatkan pertolongan ia begitu mencintai sang istri namun kejadian malam itu membuatnya sakit sehingga memilih untuk bersikap dingin jika ia mau bisa saja menceraikannya saat itu juga tapi ia juga tidak mau jika anaknya lahir nanti tanpa sosok ayah dalam perjalanan menuju rumah sakit istri kigening membuskan nafas terakhirnya sebelum itu sang istri mengatakan siapa pelakunya serta alasannya ia bungkam namun itu pun setelah kigening berjanji tidak akan melukai pak nanto tidak kau tidak boleh meninggal aku sangat mencintaimu maafkan aku kigening terus berteriak sambil dan mengkuncang sang istri ia tidak percaya begitu saja dan masih membawa ke rumah sakit terdekat sesampainya disanapun dokter mengatakan jikalau sang istri telah meninggal dunia beserta anak yang berada di dalam kandungan apa tidak bisa dibedah dok dan menyelamatkan anakku tanya kigening yang sudah tampak frustasi itu tidak mungkin pak lapangkan hatimu dan cobalah untuk menerima kenyataan tidak mungkin kigening berteriak sambil meremas rambutnya nanto luarlah teriak kigening di luar rumah sama Pak nanto bisa sopan dikit nggak jawab Pak nanto dari dalam rumah kau telah membunuh istriku eh jangan sembarangan menuduh ya punya bukti apa kau ah seketika ia melayangkan sebuah pukulan tepat mengenai wajah Pak nanto dan mengingkari janjinya terhadap sang istri kau telah menidur istriku ucapnya lagi sambil terus memukul pan nanto hingga bebak pelur kemudian busa lama menjerit isteris sambil berteriak meminta pertolongan tak hanya itu ia pun menghubungi pihak berwajib karena telah memukul sang suami tak lama kemudian polisi pun datang sambil menahan kigening dan dibawa ke kantor polisi ia pun masuk ceruci besi karena tindakannya itu busa lama dan pan nanto tersenyum manakala kigening sudah berada dalam tahanan polisi mereka mempunyai bukti kuat daripada alasan kigening menyerang pan nanto tanpa didasari bukti yang kuat tunggu pembalasanku kalian akan merasakan nanti ucap kigening dengan murka pembalasan apa diam saja di penjara sana busa lama menjawab dengan nada menyindir akhirnya kigening resmi dijatuhkan hukuman setiap hari ia harus menahan sesaknya dada karena perlakuan sahabatnya itu apalagi saat mengingat tentang sang istri tentu membuat amarahnya semakin membara sedangkan pan nanto mengambil kesempatan emas dengan mengambil semua pemasok untuk mengembangkan bisnisnya dan membuat kabar palsu mengenai kigening kepada mereka beberapa puluh tahun kemudian akhirnya ia bisa terbebas dari penjara dan bisa menghirup udara segar hanya naktirinya lah yang selama ini sering mengunjungi saat dirinya berada dalam penahanan polisi kigening pun mengatur siasat agar bisa membalaskan dendam kepada pan nanto beserta keluarganya berbagai macam cara pun dilakukan namun selalu gagal hingga ia memutuskan untuk melewati jalan halus saja untuk membalaskan dendamnya tersebut ia kemudian bertapa di sebuah kuburan kuno di atas bukit dan mulai mengenal nyiparwati didemit itu akan membantunya namun memiliki persyaratan khusus ia pun menyanggupi apalagi anak dirinya pasti akan menyetujui karena memiliki dendam yang sama bucuk dicinta ulampun tiba begitulah papata mengatakan anak dirinya bersedia dinikakan dengan nyiparwati demi untuk membalaskan dendam tak hanya itu lelaki itu mulai mendekati dera dengan berbagai cara hingga gadis itu lulu dan menentang orang tua sehingga mau menikah dengan pemuda itu dengan keadaan yang sangat miskin pernikahan itu tidak didasari karena cinta melainkan dendam sehingga dera hanya dijadikan sebagai alat saja tak hanya itu kehidupan rumah tangganya dibuat semenderita mungkin agar kikening bisa dengan mudah mempengaruhinya apalagi keluarga dera memandang harta di atas segalanya jadi ia memiliki kehidupan kelam atas hal itu bahkan alasan suami dera untuk merantok keluar kota hanyalah alasan klasik saja dia sengaja berkata demikian untuk membuat dera semakin menderita lelaki itu pun sama sekali tidak memiliki rasa sedikitpun untuk anak-anaknya karena dibawa pengaruh nyiparwati kikening terus saja tertawa sambil mengecek pananto yang masih mendelik sedari tadi bagaimana dengan pembalasanku cantik kan aku tak perlu mengotori tanganku untuk membunuhmu serta istri dan anak cucumu is is jangan terus bergerak begitu cukup kau lihat saja permainanku ini sampai menunggu ajalmu tiba sebenarnya kikening masih ingin bermain-main dengan sahabatnya itu namun ia mendengar seperti ada orang yang sudah mendekati pintu karena tak dapat berlari kemanapun ia akhirnya bersiap menjadi orang yang sedang menjenguk pananto benar saja pintu dibuka oleh seseorang perempuan muda dengan membawa aneka makanan dialah meli kakak dera dan merupakan anak kedua pananto tatapannya sedikit sinis dan langsung menanyakan identitas kikening kau siapa sepertinya aku tidak pernah mengenalmu tanya meli sedikit mengerutkan dahi aku aku sahabat lama ayahmu kami memang jarang bertemu sebab aku tinggal di kota dan mendengar kabar dari dera jika nanto masuk rumah sakit kikening mencoba mencari alasan logis kau mengenal adikku juga iya kami mempunyai rekan bisnis kalau begitu duduklah aku akan keluar sebentar kalian lanjutkan saja reuninya ya Melly kemudian pergi tanpa ia menyadari jikalau pananto sederitadi ingin memberikan isarat agar sang anak tetap menemani nya kini mereka berdua kembali dalam situasi menegangkan air mata pananto jatuh begitu saja tak kalah mengingat dosa-dosanya tahun silam setiap buliran yang terjatuh takkan mampu mengubah keadaan yang begitu rumit ini kejayaan yang diyakininya sebagai pembawa kebahagiaan tetapi justru membawa malapetaka bahkan karena harta ia dan keluarganya menjalani hidup tanpa melibatkan Tuhan jam 11 malam Dera terisak dalam kamar terkadang ia mendengar suara Dito memanggil dirinya namun ternyata hanyalah halusinasi belaka itu pun terus berulang beberapa kali terkadang ia melihat Dito berlari ke pangguhannya namun lagi-lagi ia hanya bisa memeluk hampa kosong air matanya semakin luruh tak kalah melihat foto besar keluarga kecilnya yang terpampang di tembok mereka tampak tersenyum bahagia sekali hanya ada tiga orang saja sebab munir berada di luar kota Dito berada di pangguhannya sedangkan kita berdiri di samping dengan membawa sebuah boneka seandainya aku tidak melakukan pesugian itu tentu aku tidak kehilangan anak lelakiku ucap Dera sambil mengapus air mata ia kemudian mengambil tas besar yang penuh dengan uang tak lupa ia mencari kunci kamar ritual dan segera memasukinya bagaimanapun juga Nyi Parwati telah mengingkari janji dan Dera siap mengembalikan uang yang asal anaknya bisa hidup kembali keluarlah Nyi ada apa kau memanggilku Nyi Parwati muncul dengan penampilan yang sangat menyeramkan tampak bola matanya merah menyala dan keluar bau yang sangat busuk sesuai dengan taktiknya seketika Dera melemparkan semua uang yang ia terima kemarin dengan penuh emosi kembalikan anakku kau telah mengingkari janji Nyi Parwati terkekeh kau sudah berani denganku Nyi Parwati mengangkat dan mengempaskan tubuh Dera ke tembok dengan satu gerakan tangan saja seketika Dera batuk darah dan merasakan sakit yang luar biasa maafkan aku Nyi Dera berucap Dera memohon dan takut mati perlahan Nyi Parwati merenggangkan cenggraman sambil terbatuk Dera mengatur nafas dan memijat lehernya perlahan rupanya Dera hanya mempermainkan Nyi Parwati dia mencoba membaca doa yang dulu pernah dipelajarinya sewaktu mengaji namun doa itu tak pernah selesai diucapkan karena ia melupakannya begitu terus berulang dan hanya membuat Nyi Parwati semakin menertawakannya kau sudah jauh dari Tuhanmu dan ingat kau telah terikat janji denganku Nyi Parwati semakin murka dimpasnya kembali tubuh Dera hingga membuat kegaduan di kamar tersebut hal itu membuat Dita terbangun dan menuju kamar tersebut tangan mungilnya mengetuk pintu beberapa kali sambil terus memanggil sang mama seketika Nyi Parwati menghentikan aksi karena mendengar suara anak kecil ia tersenyum menyeringi kemudian menghilang sedangkan Dera perlahan menyeret tubuhnya mendekati pintu sekujur tubuhnya terdapat lebam bahkan ada yang berdarah mama tolong buka pintunya teriak Dita sambil terus menggedor pintu iya sayang sebentar jawab Dera dengan terus berusaha mendekatkan tubuh ke pintu dan memutar handle Dita sedikit memundurkan badan ketika melihat kondisi sang mama tangisnya berhenti manakala melihat darah yang terus mengalir dari pinggiran mulut Dera hampir saja anak kecil itu berlari namun Dera segera meraih tangan anaknya ini mama sayang kenapa Dita mau lari Dita takut ma kenapa takut nak tanya Dera kebingungan Dita takut darah ma Dita takut mama meninggalkan yang bodarmi itu jantung Dera seakan berhenti memacu tubuhnya tiba-tiba terasa sangat dingin perkataan sang anak bagi ribuan pelati yang ditusuk kedadanya dengan waktu bersamaan dia memeluk Dita rat-rat sekali meski anak itu memberikan penolakan maksud Dita apa nak tanya Dera perlahan sambil menatap lekat kedua mata anaknya Dita melihatnya mah teman mama yang membunuh bodarmi Dita berucap dengan penuh ketakutan Dera tidak menyadari bahwa kala itu Dita terbangun karena mendengar suara pertengkaran mereka dia hanya mengintip dari balik tembok dan tak berani keluar dari persembunyian Dita melihat dengan jelas bagaimana cara Yudarmi meninggal serta para pelakunya yang tak lain adalah sang mama sendiri Dita udah cerita sama siapa aja nak tanya Dera seakan tak percaya dengan kenyataan saat ini gadis kecil itu menggeleng maafkan mama tolong Dita jangan cerita sama siapapun Dita gak mau kan kalau mama sampai dibawa polisi terus ditembak Dita gak mau mah nanti Dita sama siapa Dita sayang mama gadis kecil itu berlahan mendekatkan diri ke mamanya terima kasih ya Janji sama mama gak akan cerita sama siapapun Dera berucap sambil mengangkat jari klingkingnya Janji Dita menerima uluran jari Dera mereka kemudian beranjak bangun dengan susah payah Dera menuju kamarnya dibantu oleh Dita hampir saja mereka sampai kamar namun terdengar pintu utama diketuk oleh seseorang tidak mungkin juga ada tamu datang selarut ini apa jangan-jangan suami Yudarmi yang datang atau hanyalah halusinasinya lagi Dera terus saja menerka-nerka siapa yang berada dibalik pintu tersebut Dera bangun tolong bukakan pintunya terdengar suara laki-laki yang mirip sekali dengan Munir apa itu kau mas tanya Dera menyaut sambil menuju pintu sedangkan Dita masuk ke kamarnya karena sang mama melarang untuk ikut serta begitu pintu terbuka tampak Munir sedang menjinjing tas besar namun Dera tak mampu menahan sakitnya lagi ia ambruk seketika tepat di hadapan Munir sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh